Aduh ada Mas Iyun ini Halo Kak Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Iyun Aduh terima kasih Mas Iyun ya udah invite saya Mas Iyun Gigi ya terima kasih salam kenal ya Mas Iyun ya ini Mas Iyun viral banget ya terkenal banget di tiktok terima kasih Mas Iyun ya buatan buatan lari-lari nih loh Mas Gimana Mas temen-temen ini yuk Aduh ya Mas Iyun saya boleh ya mengikuti Mas Iyun ya Monggo-monggo ya aduh terima kasih banyak ini aduh terima kasih Mas Iyun Kakaknya orang mana Kak saya orang Bandung Mas Iyun Jawa-Jawa Barat Iya Jawa Barat Mas Iyun dari mana kalau dari Jawa Timur Oh Jawa Timur jawaban dari doa-doa aku oke oke gimana jawaban dari doa-doa aku gimana Mas Iyun sampe dengan Jawa Timur aku saya Jawa Barat aku kan Jawa Timur ya ya jawaban dari doa-doa aku oh iya bener eh saya jawaban dari apa dong umurnya berapa Kak gimana umurnya berapa saya udah mau udah tua saya masih Aduh malu saya udah tua ini udah punya istri anak-istri udah punya istri udah punya anak Alhamdulillah saya belum punya itu mau nambah lagi enggak 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 akan namah lagi soalnya yang di rumah udah enak kok nyakitin apa enggak ah nyakitin apa enggak 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 lah nggak nyakitin aduh ini teman-teman boleh kita bantu tetep layar ya biar enggak terlalu jauh malu ya terlalu jauh tapi enggak apa-apa sih kalau ma lawan Mas Iyun ini enggak akan mungkin menang kalau saya ya Terima kasih ini sahabat-sahabat ngarit ini udah hadir ke sini ya nih katanya teman-teman ya beli kaos sahabat ngarit tuh ya jadi Mas Iyun bikin kaos enggak Oh seperti apa Mas Iyun kaosnya nanti saya mau beli Mas Iyun enggak ada ini nanti itu di ini nanti sampean ini kan ada akun ku yang tak ikuti cuma dua yang satu yang satu nanti akunya kandang sobat ngarit itu saya jualan kaos disitu Oke saya harus ngikutin siapa berarti Mas Iyun nanti insya Allah dibantuin sama temen-temen Oh gitu ya ya nanti nanti saya saya beli ya Mas Iyun ya iji saya beli tiga ya Alhamdulillah untuk istri saya untuk istri saya satu untuk selingkuhan satu ini ada Mas Iyun ini ada istri saya nih masih ini ada Mas Iyun loh ini bentar ada Mas Iyun aku ini kak buru-buru mau selingkuh hatu aja ini mau ngilangin nyawa aku terus so kenapa gitu Mas Iyun satu aja susah gitu ya Mas Iyun umur berapa ini Mas Iyun tuh umur berapa Hai umur aku ini 23 Oh baru 23 Wah masih muda ya Mas Iyun ya Mas Alhamdulillah masih muda ya terus belum punya pacar atau gimana gitu belum aku ya Insya Allah udah ada udah pasti ada lah tapi hati-hati Mas Iyun ya yang mau kemas Iyun kalau misalkan masih udah terlalu kayak gini hati-hati Mas Iyun ya takutnya pengen terkenal doang atau temen-temen memang memang ini bener-bener mau bantu Oh oke 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 Wah mantap ini Mas Iyun ya kapan ini rencana nikah Mas Iyun Hai ini kalau saya sudah siap Oh emang belum siap ada beberapa ini loh beberapa hal yang belum siap gitu dalam hal apa nih yang belum siap Mas Iyun ya contoh di ekonomi di Mas Iyun nikah itu bukan pakai ekonomi Mas Iyun Mas Iyun tau nggak memang nikah nggak pakai ekonomi setelah nikah semuanya full ekonomi eh Mas Iyun dengerin dengerin ya ini eh saya rumah saya itu kan deket pengadilan agama Mas Iyun ya rumah saya deket pengadilan agama Mas Iyun tahu nggak orang-orang yang bercerai itu semuanya pakai mobil Mas Iyun jadi itu kan membuktikan bahwa ekonomi itu ya tidak bisa membuat rumah tangga lebih baik kalau nikah sama nikah aja Mas Iyun nanti mau dikasih makan jembut eh Mas Iyun ya makan itu simpel Mas Iyun nasi sepiring berapa sih 2000-3000 tempe berapa sih 1500 kalau nggak ada yang mau diajak nikah seperti itu itu jangan mau Mas Iyun itu cewek nggak benar berarti tapi kan semua cewek itu bisa diajak ini tuh susah senang iya kalau memang mau susah senang Mas Iyun jangan menunggu ada ekonomi dulu ngapain nunggu ada ekonomi dulu bener nggak nikah aja es kalau bisa Jumat besok langsung nikah Mas Iyun membahagiain orangtua aku gimana Mas Iyun saya belum membahagiakan orangtua saya orangtua Mas Iyun saya yakin sudah bahagia dengan kehadiran Mas Iyun Mas Iyun menjadi orang baik itu udah bahagia kalau orangtua ya nggak gitu memang harus seperti apa ngebahagiain orangtua orangtua harus ke Mekah dulu gitu segala macem ya nggak gitu kalau menurut saya Mas Iyun kita berpelilaku baik itu udah orangtua udah udah pasti bahagia kalau menurut saya mungkin gitu ya nggak gitu ya belum siapa aja jauh dari ini orangtua Oh gitu ya ajak aja itu calon istrinya tinggal sama orangtua ya ya insya Allah aja ya terus kalau bisa Mas Iyun mending nikah sama di daerah Mas Iyun aja jangan jangan yang jauh-jauh jangan kayak gimana yang sefrekuensi sama kita gitu menikah tuh mending kayak gitu kalau menurut saya betul betul karena kalau misalkan kita nikah apalagi di masa jaya kita belum tentu mereka bisa menerima di masa kita ada di bawah serius loh Mas Iyun ya karena saya pernah bercerai Mas Iyun ini saya sharing aja sih ya saya nggak jago enggak cuma sharing maksudnya berarti saya kan pernah jadi Duda juga pernah saya pernah jadi Duda gitu apa eh kebetulan kebetulan aduh terima kasih ini ya saya bisa ketemu Mas Iyun ini ya rame banget ini Mas Iyun live-nya ya aduh terima kasih nih nih yang nonton saya juga jadi banyak ini Mas Iyun terima kasih banyak ya teman-teman semuanya ya kenapa ya terima kasih banyak ini teman-teman Mas Iyun kayaknya yang ada di sini tuh hadir banyak banget tuh iya terima kasih ya Mas Iyun ya terus sekarang kegiatan Mas Iyun setiap hari bagaimana nih ini ya sama aja Kak sama ya kandang terus ini kemarin kan dikasih rumput temen-temen kan jadi ini nggak nggak nyari rumput habis ini tadi ngasih comburan langsung langsung ini live ada waktu karena langsung live ada waktu iya oke oke ini ada Ayuda terima kasih ya Mas Iyun ya udah hadir ya Mas Iyun terimakasih banyak Mas Iyun ya ini last round ya iya last round aja Mas Iyun saya malu soalnya ya Mas Iyun kita sama kok sama saya tuh ini nggak bisa bahasa Indonesia loh belepotan nggak apa-apa Mas Iyun bahasa apa aja juga nggak apa-apa yang penting kita ini aja yang penting kita hidup yang penting ini ya udah terima kasih Mas Iuda temen-temen semuanya yang ada di sini terima kasih banyak ya temen-temen ya ini jangan lupa berteman sama orang-orang baiknya banyak sekali ya Alhamdulillah ya terima kasih Mas Iyun live-nya tiap kapan pagi ya Mas Iyun ya ya ini aja kalau ada waktu oh kalau ada waktu aja nggak 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 setiap hari yuk ini dua hari ini bisa terus nggak tahu besok-besok nggak janji oke kalau saya live-nya tiap pagi sih lagian saya nggak pernah PKPK sih sebetulnya kalau saya nggak pernah kayak gini-gini gitu live ngobrol-ngobrol aja iya soalnya saya kan nggak ada keahlian lah saya cuman ya gini-gini doang nggak punya keahlian Mas Iyun jadi cuman ngobrol-ngobrol aja tiap pagi nah barusan Mas Iyun wah naik wah ini kesempatan gitu saya pengen kenal sama Mas Iyun ternyata doa saya Alhamdulillah diijabah ini pun ya dari temen-temen super dari temen-temen nggak kalau saya nggak bisa kayak gitu betul 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 ya Mas Iyun nanti kabarin kalau mau nikah ya iya Insya Allah kabarin ya gimana dong cara ngabarinnya ini saya pengen bisa kontakan sama Mas Iyun gimana boleh nggak saya jadi boleh nggak saya jadi sahabat Mas Iyun kenal sama Mas Iyun gitu saya main-main ke rumahnya ini lewat admin aja Kak oh ada adminnya ya wah hebat saya nggak ada admin-admin Mas Iyun ada adminnya ya ada adminnya ya ada manajemen gitu iya oh ada manajemen aduh nggak akan bisa main dong kalau sama manajemen Mas Iyun ya nggak apa-apa oh iya iya terima kasih ya Mas Iyun ya kalau saya sendiri nggak sanggup ini betul betul ya nggak akan sanggup ya oh temennya artis oke ya udah Kak ini aku pergi dulu ya selalu lah nggak apa-apa ya silahkan Mas Iyun sehat sukses berkah ya terima kasih Mas Iyun ya jajah Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam selamat menikmati